Intro Halo guys Ketemu lagi di kanal vlog dari Journey hari ini Hari ini apa ya Ah hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 Saya test drive Hyundai i20 seperti apa Sensasi menghendari mobil ini Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut Oke guys Saya sudah berada di dalam Hyundai i20 Hatchback Hyundai Walaupun ini merah kore Tapi mobil ini Dikembangkan di Jerman Tempatnya di Rasselsheim di Hyundai Design Center Di Eropa Dan sudah di test di fasilitas Hyundai di sirkuit Nürburgring Jadi Hyundai itu semenjak tahun 2013 Memiliki sebuah Fasilitas uji di salah satu Yaitu sirkuit paling tertua Dan paling legendaris di dunia Yaitu sirkuit Nürburgring Dan mobil ini juga Merupakan basis pengembangan Hyundai i20 Yang digunakan di kejuaraan Rally Dunia WRC Oke Sementara itu dulu guys Saya akan Jalan lagi Untuk Merasakan impresi Headback ini Jadi terus pantangi Kanal Youtube Daily Journey Terima kasih telah mencana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi oke saya coba cerita-cerita aja lah ya tentang mobil ini jadi masih banyak orang yang mungkin anda estimate dengan hatchback Hyundai di Indonesia apalagi kalau anda atau masyarakat yang mungkin tidak terlalu familiar dengan informasi internet yang berbahasa inggris jadi semenjak tahun 2009 saya ingat saya jendela itu sudah mengembangkan sebuah konsep desain baru yang namanya flydick sculpture nah flydick sculpture ini sendiri sudah beberapa kali lah mendapat hargaan prestisius di dunia baik dari segi desain ataupun dalam event car of the year terkembangkan misalnya di Amerika di Mayas jadi tahun 2009 ponata terus Genesis juga pernah dapat penghargaan prestisius dari Detroit Motor Show oke apalagi ya jadi oh iya desainer mobil desainer mobil ini juga itu banyak banget desainer otomotif terkemuka itu sekarang bergabung di Hyundai ada Peter Schreier yang sekarang jadi Presiden Direktur Desain terus ada Thomas Burkley itu bukan BMW terus ada beberapa lagi nanti saya coba share link artikelnya yang pernah saya ulas di jbkdiri.com di link deskripsi yang bisa saya lihat di bawah nah termasuk Hyundai A20 ini jadi cara desain ini mobil ini sudah dapat banyak banget penghargaan prestisius baik itu dari Red Dot Design salah satu hargaan atau pajak kompetisi paling terkemuka di dunia untuk desain terus dari EF Design juga udah pernah dapat jadi desainnya benar-benar keren lah karena ini benar-benar besar dan internasional nah mobil ini juga yang paling penting kalau menurut saya adalah mobil itu harus aman dan mobil ini sudah pernah ditest di Jura NCAP jadi mobil ini menikis standar keamanan standar keamanan Eropa dan yang tadi seperti saya bilang mobil ini juga merupakan basis pengembangan dari mobil Hyundai A20 WRC yang turun di kejualan dunia WRC semenjak tahun 2014 dan semenjak itu prestasinya juga terus meroket ada yang sering mentau di blog saya di jbk.com bisa ngeliat lah bahwa prestasi dari Hyundai Motorsport yang menggunakan basis Hyundai A20 ini terus meroket mobilnya guys Hyundai A20 Hyundai A20 kita lihat kolong monok indah ini pulang ke rumah besok pagi kita rencananya kecil entuh dan coba jelaskan beberapa fitur yang ada di A20 jadi kalau Anda mencari dimana door lock atau central lock dalam mobil ini itu ada di bagian tengah dashboard ini disini jadi posisinya bukan di trip pintu terus dia punya head unit ini ada USB ini disini ada USB jika Anda ingin digital musik-musik favorit Anda untuk mengaktifkan fitur kamera itu Anda hidupkan Anda pencet ini Anda pencet ini Anda pencet sekali itu akan tampil depan Anda pencet sekali lagi tampil belakang ini posisinya disini guys di dekat tuas transmisi itu dia posisi kamera jadi Anda bisa memantau kondisi di bagian depan dan belakang kendaraan nah yang lainnya disini adalah disini adalah fitur audio control untuk membesarkan mengecilkan suara terus nah disini nih fitur untuk melipat spion jadi kalau Anda pilih pencet spion Anda tinggal pencet kalau Anda pencet sekali lagi dia akan kena trik jadi elektrik guys oke kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di i20 ini saya akan lanjutkan perjalanan lagi guys nah ini tampilan dari i20 lihat kan pelaknya itu keren itu guys palang 6 ada ornamin hitam dan lampu belakangnya ini mirip banget sama punya Darth Vader nih jadi ini kayak Hyundai Tucson versi hatchback gokil start dari Hyundai simprok setengah 2 sekarang sudah jam 8.05 artinya 5 jam setengah perjalanan Jakarta Depok Jakarta Selatan Depok Bogor makan malam di Bogor makan malam di Bogor terus balik lagi ke Depok cuma turun 1 bar irit banget guys selamat menikmati selamat menikmati ketika